Intro Autentikasi Taspen 2023 Terbaru Permudah pensiunan PNS ambil gaji lewat cara-cara ini Pensiunan PNS menerima gaji melalui PT Taspen yang ditransfer setiap bulannya melalui rekening masing-masing penerima Sebelum menerima gaji, PT Taspen mewajibkan pensiunan PNS untuk melakukan autentikasi Taspen terlebih dahulu Cara-cara melakukan autentikasi Taspen sangatlah mudah Autentikasi Taspen 2023 bahkan lebih memberikan pelayanan yang memudahkan pensiunan PNS Untuk melakukan autentikasi sebelum mengambil gajinya Sebelum mengetahui cara-cara autentikasi Taspen 2023 Terbaru Mari simak terlebih dahulu penjelasan tujuan autentikasi Taspen Autentikasi Taspen adalah sebuah proses verifikasi yang dilakukan Untuk memastikan dana pensiun benar-benar terima oleh yang berpihak Autentikasi Taspen 2023 terbaru dilakukan secara berskala Sesuai dengan jenis-jenis pensiunan yang dimiliki Untuk pensiunan penerima dana fitran Autentikasi Taspen 2023 terbaru dilakukan setiap bulan sekali Untuk penerima dana pensiunan sendiri Yatim janda tidak memiliki ahli waris Autentikasi Taspen 2023 terbaru dilakukan setiap dua bulan sekali Sedangkan untuk penerima dana pensiun yang masih memiliki ahli waris Anak dan pasangan Autentikasi Taspen 2023 dilakukan setiap tiga bulan sekali Autentikasi Taspen 2023 terbaru sangat mudah sekali Dilakukan oleh penerima pensiunan PNS sebelum mengambil gaji Berikut adalah cara melakukan autentikasi Taspen 2023 terbaru Dengan menggunakan smartphone 1. Unduh aplikasi Taspen autentikasi terbaru versi 1.6.9 Pada Playstore Untuk Android App Store 2. Masukkan notas nomor Taspen 3. Klik tombol autentikasi 4. Pastikan sebelum melakukan autentikasi Taspen 2023 terbaru Anda berada di tempat dengan percahayaan yang cukup Suasana yang tenang dan sial atau koneksi jaringan yang baik 5. Lakukan Lalu lakukan autentikasi sesuai instruksi pada aplikasi Instruksi pada aplikasi Taspen 2023 terbaru Biasanya meliputi gelengkan kepala Anggupkan kepala Kedipkan mata Tetap layar Dan Mengucapkan huruf yang tertera di layar 6. Jika instruksi dilakukan dengan sesuai Maka proses autentikasi Taspen 2023 telah berhasil dilakukan Namun jika instruksi tidak sesuai Maka akan diminta untuk melakukan pengulangan hingga berhasil Itulah cara autentikasi di Taspen 2023 terbaru Yang memudahkan pensiunan PNS untuk mengambil gaji Demikian informasi yang dapat disampaikan Semoga bermanfaat bagi kita semua Terima kasih